Halo para pencinta battle through the heavens dimanapun kalian berada Terima kasih bagi para tetua yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuihlah seruput kopinya kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan orang-orang dari istana Feng Lei yang pada saat ini mengajar Xiaoyan Di saat yang sama Xiaoyan yang baru saja berbalik dan berada di bahtera pada saat ini mengangkat sudut mulutnya Xiaoyan pun tersenyum dan bergumam bahwa ikan telah mengambil umpan Sementara itu Chang Sui pada saat ini berbalik dan mengamati tindakan dari Xiaoyan Ia melihat Xiaoyan yang tersenyum dan pada saat ini ia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Xiaoyan Namun ia berusaha keras untuk berpikir dan ia pada akhirnya menemukan mungkinkah Xiaoyan sengaja memprovokasi sekelompok orang ini untuk datang Chang Sui pada akhirnya segera bergumam dengan suara yang rendah bahwa orang ini benar-benar sulit untuk diprediksi Terutama mengenai kekuatannya yang benar-benar tidak bisa diketahui oleh mereka Sementara itu di sisi lain kelompok dari Wei King pada saat ini pada akhirnya dengan cepat menyusul Xiaoyan Mereka semua memancarkan niat membunuh dan pada saat mereka mendekat Ku Ling pun mengedipkan matanya ketika melihat kelompok orang yang berhenti Ku Ling pada akhirnya bertanya bukankah ini adalah Wei King dari Istana Fang Lei Apakah yang pada saat ini ia lakukan di sini Melihat Ku Ling yang pada saat ini mengedipkan matanya ekspresi Wei King pun sedikit berubah Ia menyadari bahwa ini adalah sebuah kode yang diberikan oleh Ku Ling Wei King pada akhirnya memandang ke arah mereka berempat dan berkata bukankah ini adalah orang-orang dari rumah lelang Mengapa mereka pada saat ini berada di sini Melihat Wei King yang membuang-buang waktu dan tidak langsung mengerti kode dari Ku Ling Ia pun seketika melotot dan Wei King pada saat ini tersadar Ku Ling juga pada saat ini berkata bahwa mereka memiliki sesuatu urusan yang penting Oleh karena itu sebaiknya Wei King pada saat ini membawa orang-orangnya pergi Menanggapi hal tersebut Wei King yang mengetahui maksud dari Ku Ling pun seketika menangkupkan tangannya Sosoknya berkata bahwa ternyata mereka adalah kenalan lama Oleh karena itu maafkan ia karena mengganggu mereka semua Setelah Wei King merespon dengan cepat pada saat ini sosoknya memutuskan untuk pergi Namun sebelum ia bergerak pada saat ini ia menatap ke arah sosok yang berada di belakang Chang Sui Xiaoyan terlihat santai dan tenang namun Xiaoyan pada saat ini melemparkan sesuatu di tangannya Xiaoyan terus melemparkannya ke udara dan kembali menangkapnya dan benda itu membuat Wei King melotot Benda ini adalah benda yang sebelumnya diinginkan oleh Lei Suang Benda ini adalah jimat batu guntur surgawi yang mereka inginkan Wei King pada akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan gigi Dan menyebutkan nama jimat batu guntur surgawi Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun sedikit tersenyum dan Xiaoyan pada saat ini menggoda Wei King Xiaoyan berkata ternyata benda ini bernama jimat batu guntur surgawi Sepertinya mereka tahu begitu banyak tentang hal ini Sepertinya mereka juga sangat menginginkan jimat batu guntur surgawi ini Mendengar hal tersebut Wei King pada saat ini mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan cahaya yang bersinar di matanya Sosoknya pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaoyan siapakah saudara ini Mereka adalah orang-orang dari istana Feng Lei dan mereka bersedia menukarkan jimat batu di tangannya Ia berharap saudara akan memenuhi keinginan mereka dengan menukarkan batu tersebut Mendengar apa yang dikatakan oleh Wei King Xiaoyan juga pada saat ini mulai kembali berbicara perlahan Xiaoyan berkata bahwa mereka semua tahu nilai benda ini dengan sangat baik Selain itu Xiaoyan juga membutuhkan benda ini Oleh karena itu benda ini tidak akan bisa diganti dengan harga berapapun dan apapun yang mereka tawarkan Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Mata Wei King tiba-tiba menjadi gelap dan ia tidak bisa lagi menyembunyikan tampilannya yang garang Wei King pada akhirnya segera berkata jika begitu permasalahannya Karena ia telah dengan sengaja mengeluarkan benda tersebut hanya untuk menggoda Wei King Maka ia tidak bisa berdiam diri Selain itu bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan benda ini Istana Feng Lei pasti akan segera melacaknya Bahkan jika Xiaoyan mendapatkan benda ini Benda-benda ini pasti akan diluar jangkauannya Mendengar apa yang dikatakan oleh Wei King ini Xiaoyan pada saat ini masih terus meledek ke arahnya Xiaoyan berkata bahwa bukankah mereka berasal dari Istana Feng Lei Xiaoyan pada saat ini benar-benar ingin tahu alam tingkat tinggi manakah mereka berasal Wei King pada saat ini langsung berkata bahwa mereka bukan berasal dari alam tingkat tinggi Namun meskipun begitu dengan kekuatan dogat bintang 4 Xiaoyan Mereka yakin Xiaoyan tidak akan bisa melindungi benda ini Xiaoyan pun sedikit tersenyum dan berkata jika begitu permasalahannya Mari mereka melihat apakah Xiaoyan bisa melindunginya atau tidak Xiaoyan pun sedikit menoleh menatap ke arah Wei King dengan tatapan yang tak tergoyahkan Di sisi lain sosok Wei King juga pada akhirnya meraung dengan penuh amarah dan bergegas menuju ke arah Xiaoyan Kulin juga pada saat ini benar-benar tidak bisa menghalanginya dan hanya bisa terdiam Kecepatan dari Wei King ini benar-benar sangat cepat Tetapi meskipun begitu Begitu Wei King mengelurkan tangannya bergegas untuk mengambil batu di tangan Xiaoyan Sosoknya tiba-tiba terkejut Di tengah-tengah 100% keyakinannya bisa mendapatkan batu tersebut Pada saat ini ia seketika menyadari tangannya menghilang Wei King pun seketika berbalik dan ia menyadari bahwa tubuhnya pada saat ini telah terbagi menjadi tiga bagian Sosoknya pada saat ini sedikit terkejut Tetapi meskipun begitu dengan kekuatan yang dimiliki oleh seorang dogat Tubuhnya pada saat ini bisa kembali menyatu Wei King pada akhirnya menstabilkan sosoknya Tetapi pada saat ini ia segera mengangkat ke lapaknya dan menatap ke arah Xiaoyan yang tersenyum ramah Mata Wei King pada saat ini kembali melotot melihat Xiaoyan yang melambaikan pedang berat misterius Wei King pada saat ini berusaha sebaik mungkin untuk menahan serangan dari Xiaoyan Dan benturan pada saat ini tidak bisa dihindari Wei King benar-benar diserang oleh Xiaoyan Dan pada saat ini tubuhnya benar-benar bergetar Satu lengan Wei King pada saat ini benar-benar dihancurkan oleh Xiaoyan Dan ia benar-benar merasa sangat terkejut Meskipun lengannya pada saat ini berhasil kembali pulih Tetapi Wei King menyadari bahwa Xiaoyan bukan orang yang binasa-binasa saja Sosoknya pada akhirnya segera berteriak kepada Xiaoyan agar tuan mengasihaninya Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum Sesuatu yang memotong Wei King sebelumnya adalah benang emas pembunuh yang telah diatur oleh Xiaoyan Alasan mengapa semua ini begitu mulus adalah karena Xiaoyan menggunakan cimat batu guntur misterius ini sebagai umpan Hal itu pada akhirnya membuat Wei King kehilangan akal sehatnya dan ia benar-benar mengabaikan semuanya Sementara itu di sisi lain Wei King pada saat ini benar-benar menyerah kepada Xiaoyan Meskipun trauma seperti ini tidak akan berujung pada kematian Namun saat ini Wei King bisa merasakan nyawanya sepenuhnya benar-benar di tangan Xiaoyan Wei King pada saat ini benar-benar gemetar meskipun kekuatan Xiaoyan hanyalah seorang dogat bintang empat Namun pertempuran sebelumnya benar-benar menampilkan bahwa kekuatan Xiaoyan tidak bisa diremehkan Jementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini masih tersenyum dan mulai berbicara perlahan Xiaoyan berkata bahwa membunuhnya sebenarnya tidak lagi masuk akal Oleh karena itu bagaimana jika mereka pada saat ini menukar uang dengan nyawa Mendengar hal tersebut pada saat ini kelompok Chang Sui tiba-tiba memiliki garis-garis hitam di dahi mereka Mereka pada saat sebelumnya pernah diancam oleh Xiaoyan dengan metode yang persis sama Oleh karena itu ketika trik ini dikeluarkan kepada orang lain mereka merasakan perasaan yang familiar Tetapi meskipun begitu mereka pada saat ini tanpa sadar mengagumi apa yang dilakukan oleh Xiaoyan ini Di sisi lain Weking pada saat ini menjawab dengan tergesa-gesa tanpa ragu-ragu Dengan wajah pucat ia pada saat ini segera berkata bahwa itu bukanlah bermasalahan Ia memiliki 800 juta pil orijinki dan apakah itu cukup Mendengar apa yang dikatakan oleh Weking, Xiaoyan pada saat ini mencubit dagunya dan bertanya apakah hanya itu Melihat Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar memeras Weking, Chang Sui dan yang lainnya pada saat ini benar-benar semakin tercengang Sementara itu Weking pada saat ini segera berkata bahwa ia juga tahu beberapa informasi penting tentang jimat batu guntur surgawi Selama tuan membiarkannya pergi maka ia akan memberitahu tuan segalanya Xiaoyan pun mengangkat alisnya dan berkata jika informasi tersebut memang berharga Xiaoyan akan bisa mempertimbangkan hal tersebut untuk mengganti nyawanya Weking pun menghela nafas dan pada saat ini segera berkata bahwa ia ingin tahu apakah tuan tahu tentang guntur surgawi penghancur kehampaan Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya mendengar apa yang baru saja ditanyakan oleh Weking Sementara itu Weking lanjut menjelaskan kepada Xiaoyan Weking berkata maka jika begitu permasalahannya tuan mungkin tidak tahu bahwa ada sembilan guntur di tiga ribu alam ini Hal-hal ini juga dikenal sebagai jantung guntur Mereka adalah sumber kekuatan guntur dan guntur surgawi penghancur kehampaan ini adalah salah satunya Melihat Weking yang mengungkapkan semua informasi tanpa menutup-nutupinya Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini masih tidak tahu apa gunanya jimat batu tersebut Xiaoyan pun lanjut bertanya jika begitu permasalahannya apa gunanya jimat batu tersebut Weking pun menghela nafas dan menjawab bahwa jimat batu ini juga merupakan petunjuk yang telah mereka cari dengan susah payah Namun meskipun begitu sesungguhnya jimat batu ini juga tidak hanya ada satu tetapi ada lebih dari seribu buah Hanya mereka yang memiliki jimat batu ini yang bisa memasuki negeri guntur yang aneh Dikatakan bahwa guntur surgawi penghancur kehampaan ini ada di antara mereka Xiaoyan pun terus bertanya kepada Weking dimanakah tempat dari negeri guntur yang aneh ini Weking pun lanjut menjelaskan bahwa itu berada di Laut Barat Kehampaan Letaknya berada di daratan di ujung paling utara di Laut Barat Ketiadaan Xiaoyan pun sedikit terkejut ketika mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Weking Lautan Ketiadaan ini terbagi menjadi empat teritori Di antaranya ada Ketiadaan Utara, Ketiadaan Selatan, Ketiadaan Laut Barat, dan Ketiadaan Laut Timur Yang paling makmur tentu saja adalah kehampaan timur di mana banyak alam tingkat atas di sana Sementara itu kehampaan utara diwakili oleh dunia bawah Di sisi lain kehampaan selatan dan kehampaan laut barat masing-masing berada di posisi tengah Itu merupakan pertemuan alam dan merupakan alam tingkat rendah Namun meskipun begitu jika mereka menghitung waktu mundur untuk waktu yang tidak diketahui Kedua tempat ini akan mewakili lautan kehampaan terkuat yang pernah ada Selain itu berbicara tentang kehampaan di Laut Barat Xiaoyan pada saat ini segera teringat kampung halamannya Xiaoyan teringat benua Dodi dan Doki Keduanya sama-sama berada di kehampaan Laut Barat Dan Xiaoyan berpikir bahwa setelah ribuan tahun berlalu Selama periode waktu ini sepertinya semuanya benar-benar telah berubah Hal tersebut termasuk dengan kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian Xiaoyan juga tahu bahwa ayahnya mungkin pada saat ini telah tiada Tetapi meskipun begitu hal ini adalah sesuatu yang tidak dapat diubah oleh siapapun Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini memantapkan dirinya Xiaoyan lanjut berkata kepada Wei Qing karena ia telah memberi jawaban yang sempurna Maka Xiaoyan akan mengampuni hidupnya Mata Wei Qing pun tiba-tiba menunjukkan rasa terima kasih Dan ia pada saat ini menghela nafas lega Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera mengajak semua orang untuk segera pergi Kelompok Changshui pada saat ini hanya bisa mematuhi apa yang baru saja diinstruksikan oleh Xiaoyan Terlebih lagi mereka juga pada saat ini semakin yakin dengan kekuatan Xiaoyan Bahkan Xiaoyan dengan kekuatan dogat bintang empatnya bisa menghancurkan dua orang dogat bintang lima Pada akhirnya di atas bahtera, Xiaoyan pada saat ini segera melemparkan cincin penyimpanan ke arah Changshui Sambil tersenyum, Xiaoyan pada saat ini segera mengungkapkan terima kasih atas bantuan Changshui sebelumnya Ini adalah 1 miliar pil orijinki dengan tambahan 100 juta Tambahan tersebut bisa dianggap sebagai bunga atas pinjaman Mendengar hal tersebut, Changshui pada saat ini merasa sangat senang Tetapi ia juga dipenuhi dengan keterkejutan Sementara itu tiba-tiba pada saat ini Kulin dan yang lainnya memendang ke arah Xiaoyan dengan penuh harap Xiaoyan telah mendapatkan 700 juta dan 800 juta Jika ditotalkan semuanya memiliki total 1,5 miliar 1,1 miliar telah diberikan kepada Changshui Dan dapat dikatakan Xiaoyan pada saat ini masih memiliki 400 juta Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera berkata Bahwa masih terlalu dini bagi mereka untuk sampai ke tempat rahasia 10.000 iblis Oleh karena itu Xiaoyan akan mengasingkan diri selama beberapa tahun Jika mereka memerlukan sesuatu maka mereka bisa menghubungi Xiaoyan Gulin dan yang lainnya pada saat ini melongok menatap ke arah Xiaoyan yang sama sekali tidak ingat akan sesuatu Xiaoyan bahkan tidak menyebutkan hutangnya kepada mereka bertiga sejumlah 100 juta pil masing-masing Mereka pada saat ini berpikir bahwa Changshui sesungguhnya tidak terlalu membutuhkan pil orijinki Tidak seperti mereka Bagaimanapun Changshui merupakan orang kaya Sementara itu mereka benar-benar membutuhkan banyak usaha untuk bisa mengumpulkan 100 juta Ketiganya pada akhirnya dipenuhi dengan kesedihan dan tampak benar-benar hampir menangis Pada akhirnya Xiaoyan segera berbicara perlahan kepada mereka bertiga Xiaoyan berkata agar mereka bertiga jangan khawatir Setelah Xiaoyan menyempurnakan beberapa ramuan Xiaoyan seharusnya bisa membayar orijinki milik mereka Mendengar Xiaoyan yang membicarakan mengenai hal tersebut Ketiganya pada saat ini tiba-tiba memiliki mata yang berbinar Mereka pun buru-buru menangkukkan tangannya ke arah Xiaoyan yang pada saat ini meninggalkan mereka Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini sedang duduk bersila di tempat tidur Xiaoyan sebenarnya tidak pergi untuk memurnikan ramuan Xiaoyan pada saat ini membenamkan dirinya di dalam pelatihan Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan bunga energi dari api putih yang telah Xiaoyan peroleh sebelumnya Jantung api putih pada saat ini sepenuhnya telah setuju dengan Xiaoyan untuk bergabung Saat jantung api putih mengikuti dan Xiaoyan pada saat ini terus tumbuh Jantung api putih juga menjadi lebih kuat dari apa yang bisa ditunjukkan pada awalnya Xiaoyan pun dengan cepat segera memurnikan bunga dari jantung api putih Xiaoyan juga pada saat ini bergumam bahwa efek penggunaan dari Yaobang seharusnya telah lebih baik Namun Xiaoyan selalu merasa bahwa kemampuan dari jantung api putih ini bisa lebih tinggi daripada ini Xiaoyan juga ingat bahwa ada total 7 leluhur di alam dewa api Masih ada 3 leluhur yang belum Xiaoyan temui dan masih belum memberikan Xiaoyan pelajaran Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk kembali memasuki alam dewa api Xiaoyan pada saat ini merasa bahwa Xiaoyan sepertinya telah memenuhi syarat untuk memasuki alam dewa api Pada akhirnya Xiaoyan pun segera sampai dan pada saat ini Xiaoyan melihat ada 7 aula yang tergantung di atas awan berapi Ini adalah alam dewa api yang pernah Xiaoyan masuki dan pada saat yang bersamaan Pada saat ini ada beberapa leluhur dari generasi jantung api di hadapan Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini segera menangkupkan tinjunya kepada semua leluhur yang ada Xiaoyan berkata bahwa ia kembali berkunjung menemui leluhur Mendengar hal tersebut leluhur generasi ke-6 perlahan berbicara bahwa kecepatan kultifasi Xiaoyan sangat cepat Tetapi meskipun begitu kendali atas jantung api putihnya masih kurang memiliki banyak daya tembak Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya Dan pada saat ini tidak menyangkal perkataan dari leluhur generasi ke-6 Xiaoyan lanjut berkata bahwa ia datang ke sini untuk meminta beberapa pengalaman dari para leluhur Leluhur generasi ke-4 pun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan telah melewati hingga ke generasi ke-4 Oleh karena itu pada saat ini masih ada 3 leluhur yang harus Xiaoyan lewati Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini sedikit tersenyum ke arah leluhur generasi ke-3 Leluhur generasi ke-3 pun segera berkata bahwa Xiaoyan memerlukan pelatihan yang kuat Xiaoyan pun menunjukkan tekat di matanya dan berkata bahwa Xiaoyan berharap leluhur tidak menunjukkan belas kasih Pada akhirnya mereka pun segera pergi ke aula ke-3 dan Xiaoyan pada saat ini bersiap Jantung api putih juga pada saat ini segera terbang keluar dari tubuh Xiaoyan Jantung api putih sekarang berubah menjadi bentuk manusia dan berdiri di samping leluhur generasi ke-3 Leluhur generasi ke-3 pada saat ini segera berkata bahwa jika Xiaoyan ingin mengendalikan jantung api putih sepenuhnya Xiaoyan pada saat ini harus melawannya Hanya dengan begitulah maka hal tersebut akan membuat Xiaoyan lebih sadar Xiaoyan pun sedikit menganggukkan kelapanya dan pada saat ini meskipun jantung api putih berpisah dengan Xiaoyan Xiaoyan masih memiliki kemampuan untuk menggunakan yaobeng Sementara itu leluhur generasi ke-3 pada saat ini kembali memperingatkan Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa selanjutnya Xiaoyan harus menggunakan kemampuan jantung api putih itu sendiri untuk menghadapi jantung api putih Xiaoyan benar-benar harus memperhatikan dengan hati-hati dan melihat bagaimana cara jantung api putih melakukan tekniknya Dengan begitu maka Xiaoyan juga akan bisa melihat apakah kekurangan Xiaoyan Xiaoyan kembali mengangguk sementara leluhur generasi ke-3 pada saat ini memberikan instruksi kepada jantung api putih atau bayan Bayan yang senang bertempur pada saat ini menjadi semakin bersemangat Sosoknya pada akhirnya segera berkata bahwa tidak banyak kesempatan untuk memukul jantung api putih Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini harus memanfaatkannya Melihat jantung api putih yang pada saat ini tersenyum meledek Xiaoyan pun seketika bersiap Sementara itu pada saat ini bayan segera bergegas melesat menuju ke arah Xiaoyan Pada saat yang bersamaan leluhur generasi ke-3 juga pada saat ini seketika melesat ke arah Xiaoyan Xiaoyan pun seketika terkejut dan tanpa sadar bertanya bukankah ini adalah tantangan satu lawan satu Leluhur generasi ke-3 pun menunjukkan ekspresi gila di matanya dan berkata Bukankah pertarungan kelompok akan semakin memicu kekuatan Xiaoyan Setelah selesai berbicara pada saat ini sosoknya bergabung bekerja sama dengan jantung api putih Xiaoyan pun benar-benar terkejut dan pada saat ini Xiaoyan hanya bisa menggeretakan giginya Di tengah-tengah keterkejutannya pada saat ini ledakan seketika terjadi Xiaoyan benar-benar terlempar mundur dan menghantam dinding sebelum akhirnya memuntahkan seteguk darah Xiaoyan pada akhirnya menstabilkan sosoknya dan Xiaoyan pada saat ini kembali mengeluarkan tekat di matanya Xiaoyan pada akhirnya segera melesat menyerang ke arah keduanya Namun meskipun begitu pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini dipukuli dengan parah Xiaoyan juga pada saat ini mengeluarkan yaobeng dan telapak tangan cahaya matahari yang agung Namun hal tersebut tampaknya tidak berguna terhadap bayan maupun leluhur generasi ketiga Bagaimanapun bayan adalah jantung api itu sendiri Sementara itu leluhur generasi ketiga tentu saja pernah menguasai jantung api putih Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut sebelum akhirnya Xiaoyan segera terkena serangan yaobeng dari leluhur generasi ketiga Xiaoyan pada saat ini merasakan bahwa jiwa dan tubuhnya benar-benar telah terpisah Xiaoyan juga seketika merasakan apa yang dirasakan oleh musuh-musuh Xiaoyan ketika Xiaoyan melakukan teknik tersebut Perasaan tercekik dan kehilangan kendali tubuh ini hanya berlangsung selama beberapa detik Tetapi dalam beberapa detik ini juga Xiaoyan benar-benar telah dipukuli hingga sangat parah Xiaoyan pada akhirnya kembali memuntahkan seteguk besar darah dan kembali menghantam dinding Meskipun ini adalah tubuh spiritual tetapi Xiaoyan masih bisa merasakan rasa sakit Sementara itu melihat Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar masih belum bisa melawan Leluhur generasi ketiga pun segera berkata sepertinya mereka harus beristri jahat untuk sementara waktu Xiaoyan pun hanya bisa menghela nafas dan pada saat ini Xiaoyan segera duduk bersilah Bagaimanapun tubuh Xiaoyan pada saat ini hanyalah kondensasi dari kekuatan spiritual Oleh karena itu sesungguhnya Xiaoyan pada saat ini tidak memerlukan waktu untuk pemulihan diri Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini memujamkan mata Xiaoyan memikirkan mengapa kekuatan Yaobeng miliknya begitu lemah Namun setelah beberapa saat Xiaoyan masih belum menemukan solusinya Pada akhirnya waktu istri jahat pun berakhir dan pertempuran pada saat ini kembali dimulai Xiaoyan pada saat ini masih tidak memiliki kekuatan untuk melawan Xiaoyan hanya bisa berpikir bahwa ia pada saat ini harus memperhatikan leluhur generasi ketiga dan jantung api putih Xiaoyan pada akhirnya mengamati dengan cermat penggunaan dari Yaobeng ini Pada akhirnya setelah beberapa saat Xiaoyan pun memahami bahwa untuk melakukan Yaobeng dengan sempurna Pengaturan waktu benar-benar sangat penting Diikuti dengan posisi yang akurat maka sepertinya kekuatan dari Yaobeng benar-benar akan segera bisa dioptimalkan Xiaoyan pada akhirnya mengangguk dan merasa bahwa Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah mengerti Melihat hal tersebut leluhur generasi ketiga pada saat ini menggelengkan kelapanya dan mulai berbicara Sosoknya berkata sepertinya Xiaoyan berpikir bahwa Xiaoyan mengerti Tetapi sebenarnya Xiaoyan masih belum menyadari arti sebenarnya dari kekuatan tersebut Kekuatan sebenarnya dari jantung api putih ini adalah terletak pada pelepasan Xiaoyan pun merenung sejenak mendengar apa yang dikatakan oleh leluhur generasi ketiga dan sedikit bingung Sementara itu leluhur generasi ketiga pada saat ini memandang ke arah Bayan Dan berkata bahwa mereka harus membiarkan Xiaoyan melihat apakah itu Yaobeng Jantung api putih pun pada saat ini menganggukkan kelapanya dan segera menuangkan kekuatannya ke tubuh dari leluhur generasi ketiga Mata leluhur generasi ketiga pada akhirnya tiba-tiba terbuka Matanya dipenuhi dengan cahaya dan pada saat ini seluruh ruang diliputi cahaya yang menyilaukan Untuk sesaat seluruh aula pada saat ini benar-benar dipenuhi oleh api putih Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa ini sepertinya adalah kekuatan asli dari jantung api putih Ini sama sekali berbeda dengan Yaobeng yang dikeluarkan oleh Xiaoyan sebelumnya Tampaknya ini adalah pelepasan yang disebutkan sebelumnya oleh leluhur generasi ketiga Xiaoyan pada saat ini masih dapat melihat kesekeliling tetapi jiwa dan raganya tidak bisa bergerak Xiaoyan tidak mengalami kebutaan sama sekali tetapi Xiaoyan benar-benar tidak bisa bergerak dan tubuhnya di luar kendali Xiaoyan juga pada saat ini bisa melihat leluhur dari generasi ketiga melayangkan kakinya untuk melendang ke arah Xiaoyan Namun pada saat yang bersamaan Xiaoyan pada saat ini seolah-olah telah mendapatkan sebuah pencerahan Xiaoyan pun segera menutup matanya dan sesaat kemudian Begitu Xiaoyan membuka matanya pada saat ini Xiaoyan bisa melakukan hal yang sama seperti leluhur generasi ketiga sebelumnya Seluruh aulah pada saat ini kembali diliputi oleh lapisan api putih Sosok leluhur generasi ketiga juga pada saat ini seketika membeko di udara Matanya pada saat ini menyusut dan sesaat kemudian ketika ia tersadar Ia pada saat ini tanpa sadar berguma bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki kemampuan pemahaman yang luar binasa Pada akhirnya sosoknya segera berkata kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan telah lulus ujian ini Namun baru saja ia berbicara pada saat ini tinjuk Xiaoyan benar-benar melesat langsung ke wajahnya Banturan keras pada saat ini segera terjadi dan leluhur generasi ketiga terlempar menghantam dinding Sosoknya pada saat ini segera kembali bangkit dan dengan sedikit marah segera mulai berteriak Sosoknya bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan ingin membunuh gurunya Xiaoyan pada saat ini hanya sedikit tersenyum masam setelah mendengar apa yang dikatakan oleh leluhur generasi ketiga Xiaoyan pun lanjut menghela nafas sebelum akhirnya berlutut di tanah dan bersujud dengan berat Xiaoyan berkata bahwa apa yang diajarkan oleh leluhur sangatlah bagus Xiaoyan pada akhirnya telah merasa bahwa ia telah memiliki pemahaman yang baru tentang bayan Oleh karena itu ia pada saat ini benar-benar berterima kasih kepada leluhur generasi ketiga Leluhur generasi ketiga pun hanya melambaikan tangannya dan mengutuk ke arah Xiaoyan Dengan berkata agar Xiaoyan segera pergi ke leluhur generasi kedua Xiaoyan pun hanya tersenyum melihat ekspresi dari leluhur generasi ketiga yang tampak kesal Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk pergi ke leluhur generasi kedua diikuti dengan para leluhur yang lainnya Begitu Xiaoyan sampai Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut Aula dari leluhur generasi kedua ini benar-benar berbeda dengan aula-aula sebelumnya Tempat ini tidak tampak seperti aula tetapi lebih tampak seperti surga Tempat ini dipenuhi dengan bunga dan tanaman dan ada sebuah pavilion Dimana sesosok sedang terlihat duduk dan bermain catur sendirian Sosok leluhur generasi kedua ini pun seketika menyadari kehadiran dari Xiaoyan Sosoknya lanjut berkata mengapa bocah ini tidak memberi hormat kepada leluhurnya Xiaoyan pun sedikit nyengir sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini sedikit menangkupkan tangannya Sementara itu leluhur generasi kedua pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan Apakah ia tahu caranya bermain catur Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa Xiaoyan tahu sedikit Tetapi meskipun begitu permainan catur yang dapat menjebak leluhur selama ribuan tahun ini Bagaimana mungkin bisa diselesaikan oleh junior Leluhur generasi kedua pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya lanjut berkata Bahwa ianya bertanya apakah Xiaoyan mengerti atau tidak Terlebih lagi sesungguhnya ia juga telah mengajari Xiaoyan mengenai apa yang dimaksud Dan kekuatan apa yang dimiliki oleh jantung api putih Oleh karena itu tidak banyak yang bisa ia ajarkan kepada Xiaoyan disini Tetapi ia harus memberi Xiaoyan peringatan Begitu selesai berbicara sosoknya segera menunjuk ke posisi di hadapannya Memberi isyarat agar Xiaoyan segera duduk Xiaoyan yang menyadari hal tersebut pada saat ini pada akhirnya segera duduk di hadapan leluhur generasi kedua Sementara itu leluhur generasi kedua pada saat ini lanjut menjelaskan kepada Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa meskipun jantung api putih kuat Xiaoyan tentu tahu bahwa segala sesuatu memiliki pro dan kontra yang tidak relevan Oleh karena itu suatu saat ketika Xiaoyan tidak dapat mengendalikan jantung api putih Xiaoyan akan menerima konsekuensi yang tidak dapat Xiaoyan tanggung Xiaoyan pun seketika sedikit bingung dan bertanya apa yang dimaksud dengan tidak bisa mengendalikannya Xiaoyan tentu tahu bahwa 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 Xiaoyan tentu tahu bahwa